Oh, kayak gini ya pemirsa ya Di video kali ini, saya kembali lagi akan unboxing sebuah produk keren nih pemirsa Ini adalah sebuah mesin poles, polisher orbital 5 in ya dari HL nih pemirsa Wih keren ya, ini kurang lebih penampakannya itu kayak begini nih Warnanya itu biru, lalu berbalut dengan warna hitam Wih mantep ya, keren sekali Packagingnya kurang lebih begini ya, di bagian depan ini ada gambar begini, ada tulisan dan ada logo-logonya Kemudian ada keterangan medsosnya juga nih, tuh ada mesin HL, kemudian instagramnya mesin HL, youtube-nya juga ada ya Bisa kalian cek disini ya, oke di bagian depannya kayak gini nih ya Kemudian di bagian sampingnya ini, ini mohon maaf nih, agak sedikit trobek ya Jadi ada kesalahan teknis pada saat ngebongkar dari packaging kayunya Disini ada keterangan juga nih, tuh, bla bla bla, bisa dibaca lah ya Kemudian di bagian belakangnya, sama persis kayak di bagian depan Lalu bagian sampingnya lagi ini, sama juga kayak bagian sampingnya juga ya pemirsa Dan ini udah clear ya, udah gak ada apa-apa lagi Oh di bawahnya, ini ya kosong ya Oke, kurang lebih begitu untuk packagingnya Dan sekarang kita coba keluarin apa aja isi penampakan dalamnya pemirsa ya Oke, kita mulai aja yuk Sip, oke dari sini ya, bismillah Wow, iya, sip, mantap Kita tembragin dulu ya, nah begini Tuh ya pemirsa, isi dalemannya Ini ada sponsnya ya, tapi ini bukan spons, ini pakenya kain pemirsa Tuh kayak gini ya, jadi dia ada, kalau gak salah ada dua tipe ya Yang pake kain begini, sama yang pake spons ya Jadi tergantung kebutuhannya Cuman ini bonusnya ini, cuman dapet ini doang ya Kayaknya gak ada lagi sih Oh iya, ini mah untuk rotornya nih Yang dia muternya ya Coba kita keluarin dulu Oh ini ada handle-nya juga nih Oh iya Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ya Kalau memang penyampaiannya atau keterangannya ini gak detail Karena ya saya pribadi ya memang kurang paham juga tentang mesin polishing ini ya Jadi ya mohon maaf lah ya Kalau gak expert cara menerangkannya Nah kayak gini nih Dia ada prepetan nih ya Oh prepetan kayak gini nih Oh ini ada ring tapi dia dari fiber Nah disini nih disimpannya Nanti kita bisa pasang ini busanya kesini Oke Lalu, oh ini ada ini juga ya handle sama kunci pasnya nih ya Untuk muter bautnya nanti Lalu ada apa lagi? Tentunya ada unitnya pemirsa Nah, waduh-waduh Ternyata berat Berat sekali ya Dan disini terakhir ada manual instruction-nya Atau instruksi pengoperasiannya Ini bisa dibaca Kalau memang kalian beli ya Oke ini udah gak ada apa-apa lagi Kosong kita sampingin dulu Soalnya ribet ya ini ya Terlalu sempit ya Oke, sebentar Ya, sekarang kita keluarin dulu Si mesinnya ini ya Atau unitnya dari plastiknya Widih, keren ya pemirsa ya Ini kayak lagi megang tembakan shotgun ya Tuh kayak gini ya Ini hampir gak muat di kamera ini nih Coba kita ke atasin dikit Nah, begini Nah, begini baru kelihatan Dia ada knop begininya ya Ada dryernya Ini buat Apa nih Kalau kita puter ke kanan Oh, dia makin dalam Tuh, dia makin dalam ya Kalau kita puter ke kiri Dia Nah, segini Tentunya ini menentukan putarannya nanti pemirsa ya Jadi pada saat Kalau dia lebih dalam Ini biasanya lebih Ngebut ya Lebih cepat Lalu disini ada Oh, dia buat nguncinya Jadi gak mesti ditekan terus begini Kita bisa kunci begini Nah, dia jalan terus nanti Begitu ya Nah, ini kita bisa pasang disini ya Untuk pegangannya atau handle-nya Oh, cuman ini sepertinya ada anomali nih ya Ada sedikit yang kurang sempurna Dia agak miring kayaknya Agak miring nih ya Jadi kita bisa pasang disini Coba kita cek dulu Ini kayaknya miring nih Soalnya putarannya ini gak Gak ini ya Oh, iya bener ya Tuh, dia miring ya Waduh Mungkin pesan pribadi Untuk produsen alat ini Lebih diperhatikan lagi Untuk aksesoris-aksesorisnya ya Supaya betul-betul perfect Jangan kayak gini nih Ini saya kecewa nih ya Ya udah, gak apa-apa ya Kita gak usah pakai ini udah Oke, nah ini dia Ada sanding pad-nya ya Kalau saya bilang sih ini rotornya lah Biasanya saya Kalau mudahnya begitu bilang ya Bukan sanding pad Oke, kita coba pasang dulu ya Ini cukup simpel sekali Cara masangnya Kita tinggal diputar begini aja ya Pemirsa Putar Ke kanan ya Tuh Nah Sampai dia mentok begini Lalu kita bisa kencangkan Pakai kunci pasnya Oh, sebentar ini ada rambut ya Nempel tadi Gara-gara kena bulu Ini kita bisa Aduh, kencangkan begini Mana Jadi ini kita masukin begini Disitu ada Bautnya kita bisa Tahan begini Kita putar ya Kita putar ke arah Kanan Jadi kayak gini Kita pegang Ini kita putar Nah, cukup gitu Ini udah cukup kuat ya Kayak gini ya Nanti kita bisa pencet Kita bisa colok dulu Lalu kita pencet Nanti dia muter Oke, nah Kita coba langsung pasang aja Apa namanya Apa namanya Spons atau busanya ya Atau bukan busa ini Apa, kain ya Jadi model kain Kita coba lepas dulu Ada pun untuk sponsnya Itu bisa kalian beli Secara terpisah Nah, ini ya Kalau ini sistemnya Tinggal dimasukin Gini aja ya Masukin Kalau spons itu Biasanya tinggal ditempel Disini aja nih Disininya ya Oke Sebentar ya Kita coba masukin dulu Aduh Lumayan cukup meletihkan Cuma masang gini doang Ini kayaknya gak rapi nih Pemiru saya Jadi harus dirapihin lagi Harusnya Nah, begini ya Supaya enak dipandang Dan dia betul-betul safety Nah Kayak ginilah Kurang lebih ya Dia agak lucu memang ya Keliatannya Tuh kayak gini coba Lucu sekali Oke Nah, sekarang kita coba colok aja dulu ya Pemirsa ya Pengen tau putarannya seperti apa Cara setting Knopnya juga seperti apa ya Kita cobain aja Dan ini udah saya colok ya Kita cobain ya Kita coba putaran yang ringan-ringan dulu aja Satu, dua, tiga Tuh Kayak gini ya Tuh Wow Keren sekali Tuh Kayak gini ya Pemirsa ya Coba kita Lebih dalam lagi Putarannya kita lebih dalamin lagi Nah, begini Seberapa cepat ya Wow Mantap sekali ya Coba naikin Supaya kelihatan Perhatikan pemirsa Ini yang ringan ya Kemudian saya Tekan lagi lebih dalam Wow Cepat ya Ini lumayan cukup berisik nih ya Coba kita coba lagi Sekali lagi Sekali lagi Oh, bergetar Ini anginnya gede sekali nih Jadi enak nih ya Aduh, enak banget nih Wow Keren sekali Mantap ya Ada pun untuk teknis Policingnya Atau Molesnya itu Biasanya Ini dikasih Wax ya Atau mungkin Kompon gitu ya Saya juga kurang paham Sebetulnya ya Ya, cuman ini Ya Minimal punya dulu lah Gitu Oh, ini enak sekali nih Oh, mantap Enak ya Kayak gitu ya Pemirsa Keren sekali Ya, pemirsa Ini Ada Panci Dari aluminium Dan ini lumayan cukup Butek ya Pemirsa Saya pengen cobain nih Apakah dia bisa Dipoles Sehingga menjadi Mengkilat ya Pemirsa Ini sebentar Saya coba Turunin dulu Maaf-maaf ya Ini agak goyang-goyang Nah, begini Dan disini Saya pakai Turtle Wax nih Ya Metallic Car Wax Ya PTFE ya Perfect For Metallic Finishes Ya Ya, begitulah pokoknya Kita cobain ya Pemirsa ya Apakah dia Bisa Berfungsi Gitu ya Harusnya sih Kalau pengen bagus Di helm Gitu ya Helm yang glossy Yang metallic Gitu Di body motor Body mobil Gitu ya Cuman Gak ada Disini ya Mobilnya juga Ya, masih di dealer Gitu ya Helmnya juga Ya, gimana Helm butut Ya, disini Jadi ya ini aja lah Apa-apa ya Saya juga pengen tau nih Bisa apa enggak Ini kita coba tuangin disini Kayak gini ya Tuh Bisa dituangin disini Bisa juga Disininya Pemirsa Nah, kita coba tuangin juga Disini ya Ini cairan pengkilap Namanya Turtle Wax Nah, begini ya Kurang lebih Oke Kita bisa tutup Kita sampingin dulu Nah Ini Seumur umur Saya baru pertama kali Pake mesin kayak gini Jadi mohon maaf Kalau memang salah Caranya ya Pemirsa ya Mungkin kalian yang lebih paham Bisa bantu Kasih komentar aja Nah, begini ya Tuh ya Kita coba langsung aja Satu, dua, tiga Ini emang bahannya kayak begini ya Dia enggak akan bisa mengkilat kayaknya Coba sekali lagi Wow Ternyata bisa Pemirsa Tapi ini serius Ini udah Lumayan mengkilat ya Tadinya enggak kayak gini nih Pemirsa Coba sekali lagi Wow Mengkilat Mantap ya Keren juga nih ya Tuh Dia jadi hijau-hijau begini ya Lagi Sekali lagi Oh ini udah mau ngebuka Enggak sih Mantap Mantap Tuh ya Nah, ini mungkin sisa Yang enggak kena nih ya Tuh Dia butek awalnya nih Ini juga butek sebetulnya Cuman dia lebih Mengkilat aja tuh ya Jadi kayak ada Golosi-golosinya gitu Wah Keren sekali nih ya Ini kalau buat helm Kayaknya lebih mengkilat lagi nih Pemirsa ya Kayak gini nih Wah Keren, keren Mantap ya Produknya Mantap Oke Pemirsa Jadi mungkin gitu aja ya Untuk bongkar produk Sekaligus review singkat Dari produk yang saya bongkar Kali ini nih Pemirsa Sekali lagi Ini adalah mesin Poles Polisher Orbita 5in Dari HL ya Kalau kalian pengen beli Produk yang saya review kali ini Cek di kolom deskripsi Linknya udah saya pasang Di kolom deskripsi video ini Tinggal di cek aja di bawah Dan sampai ketemu lagi Di video bongkar produk selanjutnya Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!